Dipersembahkan oleh ECG School Jakarta. Kepulang udah nggak ada laptopnya. Hanya laptop saja yang bilang? Iya, sama uang sih. Uang 200 euro yang saya taruh sebagai uang emergensi. Udah nggak ada, tahu-tahu. Abis itu lapor polisi, sama polisi dicatat, tapi nggak ketemu. Oke, tapi nggak ada ketakutan setelah itu untuk melanjutkan perjalanan? Nggak sih, cuma kayak sedih aja nggak punya laptop lagi. Tapi abis itu sama teman saya dikasih laptop di Madrid. Di mana? Di Madrid? Di Madrid, iya. Kemudian itu bisa digunakan lagi? Iya, bisa kerja lagi. Mbak Pame nggak nukerin duit dari Indonesia ya untuk uang-uang perjalanan ke negara-negara sama ke kota itu ya? Iya, saya lebih sering ambil dari ATM aja. Jadi saya punya dolar paling berapa ratus disimpan untuk emergensi aja. Sama sebagian besarnya pakai uang ambil dari ATM. Nggak susah nyari ATM-ATM di sana gitu apa? Kesulitannya? Nggak kok, di mana-mana ada kesulitannya. Paling cuma ngitung kursus aja sih. Jadi kadang-kadang kalau kayak pindah negara tiap 3 hari terus ngitung kursus ini berapa ya? Agak pusing aja. Itu aja ya. Tapi mungkin ini bisa jadi tips juga ya. Jadi ngambil ATM yang ada di negara yang kita pada saat itu ada di sana. Kalau untuk biaya boleh dibocorin nggak, Mbak? Dari Indonesia sampai mana? Kira-kira biayanya sudah menghabiskan berapa? Saya sebenarnya nggak terlalu ngitung juga biayanya. Tapi yang saya bisa pastikan itu dari Indonesia ke lewat Asia Tenggara, Cina, Mongolia, Rusia itu 19 juta. Jadi selama sekitar hampir sebulan. Sampai mana itu 19 juta? Sampai keluar dari Rusia masuk ke Estonia. Masuk ke Estonia? Jadi masuk Uni Eropa. Itu 19 juta ya? Belum sampai ke Afrika ya? Belum. Estimasinya berarti lebih dari segitu ya? Oke. Mbak, ada yang ingin disampaikan nggak? Buat orang yang ingin melakukan perjalanan seperti Mbak Fahme ini gitu. Apa yang bisa mereka lakukan? Kalau mau perjalanan darat sendirian misalnya, pertama memang harus sering melakukan perjalanan lain dulu. Jangan langsung sekali jalan jauh gitu. Jadi untuk melatih kepekaan, juga kayak intuisi buat ketemu orang itu memang karena saya banyak bergantung ke feeling aja. Jadi orang ini sebenarnya maunya jahat atau sebenarnya mau nolong atau mau nipu gitu kan. Dan pengalaman pribadi tidak ada akhirnya yang memang nipu, semuanya baik ya? Ketika memang kalau saya bertemu orang yang mencurigakan, saya langsung jauhin gitu. Oke. Dan itu terjadi? Ada kemudian orang-orang yang mencurigakan? Tapi kalau saya memang nggak mau berurusan, jadi udah kayak nggak peduli, saya pergi gitu. Oke. Apa-apa lagi yang harus disiapkan? Selain intuisi, kemudian sort of feeling? Tentu aja biaya. Saya juga sebelum jalan-jalan ini, saya memang fokus untuk menyiapkan biayanya buat jalan-jalan aja. Jadi memang nggak shopping, nggak pergi ke tempat-tempat lain, nggak kafe. Jadi fokus ke tujuannya aja mau apa gitu. Kalau orang yang baru melakukan perjalanan ini, baru gitu, baru sekali, itu sebaiknya rekomennya ada berapa negara atau cukup ya? Dua negara atau tiga negara aja deh gitu. Itu tergantung waktunya juga ya. Kalau menurut saya sih, bisa dilihat masing-masing sukanya kayak apa. Misalnya suka, memang suka cepet-cepet, kayak kunjungin 10 tempat dalam sehari, ya silakan. Tapi juga kalau misalnya pengennya lebih pelan kayak saya kan, bisa di satu kota seminggu kayak gitu. Itu bisa, dan juga paling penting sih pilih teman jalannya kalau mau sendirian, kalau memang suka sendirian, ya sendirian aja. Tapi kalau sama temen, harus pilih juga temennya nanti malah berantem di jalan. Malah berantem di jalan, malah nggak nyaman ya? Iya, malah jadi drama. Karena dia jadi partner kita sebenarnya ya. Research awal yang harus dilakukan apa? Oh iya, riset itu biasanya saya baca tulisan-tulisan orang lain yang pernah jalan ke sana. Tulisan cewek tapi, karena perjalanan kalau cewek dan cowok itu beda banget. Jadi saya banyak riset, lebih kebaca pengalaman orang aja. Sama ketika tiba di satu tempat, udah baca dulu apa yang harus dilakukan. Jadi waktu sampai nggak kayak orang bingung gitu. Jadi udah tahu misalnya, oh turun di terminal ini nanti naik apa gitu, harus kemana. Tapi pernah dalam kondisi bingung nggak, aduh saya harus naik transportasi apa ini, keretakah, buskah, pernah nggak dalam kondisi itu? Pernah sih, jadi kadang-kadang suka ketika sampai udah malam misalnya gitu kan, gimana ini, bingung. Terus pertama kayak cari orang yang bisa dipercaya gitu, kayak orang yang kelihatannya meyakinkan, atau ibu-ibu, atau petugas, kayak gitu baru nanya beneran. Oke, ada pesan-pesan khusus nggak sih buat perempuan-perempuan nih, khususnya yang ingin melakukan perjalanan seperti Mbak Fahme? Saya paling cuma lakukan aja sih, jangan dibayangin yang serem-seremnya dulu. Jangan dibayangin ribetnya dulu gitu ya. Lebih ke positive thinking, karena ternyata ketika dijalani itu sebenarnya asik kok nggak menyeramkan seperti bayangan. Mbak, terakhir ini, perlu ini nggak persiapan, ada senjata tajam nggak sih yang perlu kita simpan gitu, untuk keamanan diri kita sendiri gitu. Sebagai perempuan selama melakukan perjalanan? Nggak ada sih, karena kalaupun senjata tajam, saya nggak bisa pakenya, malah bisa melukai saya sendiri kan. Jadi lebih ke tahu kontak-kontak orang, terus kayak gitu lah, kasih tahu ke orang tua atau teman terakhir di mana, terus ya itu tadi kayak pakai common sense aja, misalnya malam-malam nggak keluar, terus kalau ada orang baru juga dilihat dulu gitu. Oke, intuisinya juga harus jalan nih, orang sebenarnya berniat baik apa nggak gitu, jadi harus disiapkan waktu yang panjang, kemudian budget, dan enjoy your travel gitu ya. Enjoy, iya. Baik, terima kasih Mbak Fahmi sudah berbagi cerita di Female Zone. Pemirsa demikian Female Zone kali ini, saya Dora Edward, undur diri, sampai jumpa di episode mendatang, tentu dengan perempuan inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh ECG School Jakarta